Banjir bandang yang tiba-tiba menerjang kecamatan Tapango, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, membuat panik warga yang sedang berkumpul di lapangan Dhaka. Mereka langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam sekejap banjir merendam seluruh ruas jalan hingga pemukiman dan lapangan setinggi hampir 1 meter. Desa Riso dan Desa Kalimbuah menjadi wilayah yang paling terdampak banjir, di mana banjir merusak belasan rumah serta memutus ruas jalan penghubung desa dan jembatan. Seorang warga Desa Kalimbuah dilaporkan hilang terseret banjir dan masih dalam pencarian. Kalau kerusakan untuk sementara ini, dari wilayah dosun lima ini ada lima rumah. Wilayah dosun dua, ada untuk sementara yang sudah kelihatan kerusaknya ini ada tiga rumah. Tapi ada pun dampaknya ini, masih yang terancam ini ada berapa sepanjang bantaran sungai ini. Jadi total berapa rumah semua Pak? Kalau yang dari dosun tiga ada dua rumah, satu jembatan gantung. Jadi total rumah yang sekarang untuk kita lihat kondisi rumahnya yang sudah mengalami kerusakan ini ada delapan. Delapan rumah ya? Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menurunkan sejumlah alat berat untuk membersihkan material sisa banjir dan longsor. Terputusnya jembatan akibat banjir juga membuat sejumlah dusun di Desa Riso terisolir. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Anews melaporkan.